Anak Buahnya Cetak Gol Dasyat, Pelati PSIS Sampai Miller Pelati PSIS Semarang, Ian Andrew Gilan, dibuat takjub dengan gol yang dicetak oleh anak asuhnya ketika menang melawan Madura United pada laga lanjutan pekan ke-12 BRI Liga 1 2022-2023. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Senin, tanggal 5 Desember 2022, itu, PSIS sukses menang atas Madura United dengan skor 3-0. Tiga gol yang diciptakan skuad Mahesa Jenar itu disumbangkan via eksekusi penalti Jonathan Cantilana, Fredian Wahyu, dan Rido Syuhada. Khusus untuk gol kedua yang dicetak Fredian Wahyu, Andrew merasa terpukau dengan proses tercipiannya. Sebab, sepakan pemain yang akrab di sapa Uchil itu bukan dimaksudkan untuk menendang langsung ke gawang. Dari sisi kanan lapangan, Uchil sebetulnya berniat untuk mengirimkan umpan silang ke area kotak penalti. Namun, arah bola justru terlalu tajam hingga akhirnya menembus gawang yang dikawal Randy Oskario. Menurut saya, gol yang dicetak oleh Fredian sangat spesial. Maksud saya, sepakan yang dilepaskan Fredian sebetulnya dimaksudkan untuk mengirim umpan silang, kata Andrew dalam sesi konferensi perspas kepertandingan, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Saking takjubnya dengan proses tercipiannya gol tersebut, Andrew sampai merasa ingin mencetak gol seperti itu. Sebab, sepakannya sangat indah, juru taktik berkebangsaan Skotlandia itu pun sangat terkesan dengan gol tersebut. Sepakannya sebetulnya bukan tembakan langsung, itu gol yang sangat indah, tentu saja saya juga ingin bisa mencetak gol seperti itu, ujar pelatih berusia 57 tahun tersebut.